Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ibu Giandari Maulani M.Kom Magister Computer nah kali ini kita akan masuk nih ke pertemuan ketiga sekaligus pertemuan keempat karena materinya di dalam struktur data kali ini adalah mengenai aray atau lari dan di aray ini banyak sekali ada teori, ada perhitungan sehingga kita harus membagi menjadi dua pertemuan jadi untuk aray dimensi satu dan aray dimensi dua jadi kenapa harus banyak Bu? karena memang latihannya banyak sekali tapi teorinya sangat simpel di sini nanti saya akan jelaskan teorinya satu persatu ditemani dengan laki, laptop kita jadi kita akan menjelaskan mengenai banyak materi mengenai aray dan ada slide yang nanti bisa menjelaskan apa saja kemudian contoh-contohnya dan segala macamnya mengenai aray oke sudah siap semua ya sudah ready ya sudah ada cemilan-cemilan kan di depan kamu ya oke sekarang kita mau mulai aja deh oke ya bismillahirrahmanirrahim sebenarnya kalau kamu misalnya ketemu dengan materi struktur data kemudian bertanya aray aray itu apa sih? nah kita akan lihat ya nanti saya akan dibantu dengan laki nih aray itu adalah koleksi data dimana setiap elemen data itu punya nama sama tipenya sama tetapi setiap elemen itu diakses berbeda dimulai dari indeksnya ya jadi banyak yang sama nama, tipe, tapi indeksnya berbeda seperti itu aray nah di dalam struktur data itu sebenarnya aray itu bentuk struktur data yang primitif ya sudah lama sekali kita mengenal aray dari beberapa tahun sejak penciptaan mata kuliah struktur data nah ada beberapa literatur yang membuat nama aray menjadi larik jadi indonesianya itu larik aray punya nama kepanjangan loh guys adalah linear aray kenapa linear? karena aray itu continue dia itu berlanjut ya apa yang berlanjut? perhitungannya kemudian alamat datanya yang ada di mana? yang ada di memori komputer jadi seperti ini ketika kita mau ngomongin tentang aray dimensi 1 artinya kita mau lihat pemetaan memori yang ada di komputer nah pemetaan memori itu apa? yaitu beberapa data masuk ke dalam komputer ketika kita mengetik ya saya mengetik disini data masuk di komputer data-datanya masuk ke pada memori dan masing-masing punya tempat sendiri masing-masing memiliki nilai indeks yang berbeda walaupun mereka punya sama nama punya sama tipe tapi indeksnya berbeda ingat ya itu aray dimensi 1 nah sekarang kita mau ibaratkan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari itu aray dimensi 1 itu apa? gitu ya jadi seperti perumahan mungkin ada di antara kalian semua yang rumahnya di perumahan kemudian di dalam satu perumahan itu punya banyak sekali rumah sama modelnya tapi apa yang membedakan? nomor rumah ya kan? gak mungkin sama kan? walaupun kalian terlahir kembar gitu kan? tapi rumah berbeda dong dengan rumah tetangga kan gitu ya jadi nomornya berbeda walaupun rumahnya bentuknya sama semua dalam beberapa gang sama semua tapi nomor rumah itu berbeda itu adalah identik atau identifikasi dari rumah yang satu milik siapa yang satu milik siapa seperti itulah aray yang ada di memori komputer gitu jadi memang mereka berbeda dari indeksnya oke Lucky disini akan juga memberikan penjelasan bahwa kalau kita ke aray dimensi 1 itu bermain dengan yang namanya bilangan heksadesimal seperti kalian ketahui ada berapa sih bilangan heksadesimal anggotanya oke ada 16 apa aja? 0 kita mulai dari 0 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F heksadesimal 16 nah alamat yang ada di memori juga berdasarkan itu jadi ada 0 sampai F kalau misalnya kamu mau lihat bentuknya seperti apa bisa dengan memasukkan beberapa coding ya coding yang kamu masukkan bisa menggunakan program visual C++ kita akan perhatikan misalkan ada data yang masuk A sama dengan 20 B sama dengan tanda pointer A artinya B merujuk kepada A berapa nilai B? nilai B sama dengan A yaitu 20 sekarang yang ditanya berapa sih ada di alamat berapa sih si 20 itu di memori komputer itu dia adanya di sebelah mana sih alamatnya nah jawabannya itu akan tergantung dari space masing-masing komputer kita akan contohkan misalkan komputer laki disini kita memasukkan A sama dengan 20 B menuju kepada A berarti 20 si laki ini dia akan menunjukkan alamat 0012FF7C artinya laki menyediakan memori 20 di alamat tersebut jelas ya tapi tidak semua sama karena setiap komputer akan memiliki space memori yang berbeda paham sampai disini? kita akan lanjut nah sekarang kita punya contoh array dimensi 1 bisa dilihat disini ya nanti kamu kerjakan karena ini cukup simple dan cukup mudah array dimensi 1 termasuk nanti array dimensi 2 ada juga perhitungannya ya untuk array dimensi 1 kita lihat ya oke laki apa sih yang menjadi soal untuk array dimensi 1 jika kita memiliki 20 nilai data dalam variable bersubscript A yang masing-masing memerlukan 8 byte data dan base addressnya di 1000 katanya ada laki ya oke berada di alamat berapa? mulainya nilai data A yang ke-18 disimpan perhatikan disini soalnya untuk array dimensi 1 maka jawabannya kamu bisa lihat dengan rumus gunakan rumus array dimensi 1 yaitu AD sama dengan B ditambah SK dikurangi 1 dikali LD apa tuh singkatan? ya kita mesti tahu tuh apa tuh AD gitu ya apa tuh B dan apa tuh SK kita bisa lihat pada layar ini di slide bisa dilihat ya AD itu nilai data yang mau kita cari jadi berapa sih nilai datanya bisa kita lihat dari AD didapat dari B huruf besar kapital B adalah base address yang merupakan elemen data pertama ya dimana sebuah data itu tersimpan di memori kemudian ditambah dengan SK SK itu apa? yaitu subscribe keberapa subscribe itu akan menunjukkan tempat, nama gitu ya sebuah bilangan masuk atau data masuk nanti kita lihat contohnya ya kemudian disini dikurangi dengan 1 adalah rumusan yang kita bilang rumusan krusial ya di dalam array dimensi 1 dan kemudian hasilnya kita akan kalikan dengan LD atau lebar data ya sehingga berapa hasilnya dari soal yang tadi kita akan lihat disini saya sudah perlihatan kepada anda rumus ya kemudian jawabannya adalah AD sama dengan 1000 ingat 1000 adalah base address ditambah 18 dikurang 1 ya 18 itu merujuk kepada pertanyaan dikurang 1 adalah rumus sudah paten ya rumus untuk arah dimensi 1 dikalikan dengan 8 adalah lebar data nanti akan saya jelaskan lebar data itu terdiri atas apa saja oke berapa hasilnya? AD sama dengan 1000 masih di base address ditambah dengan 17 adalah hasil dari pengurangan 18 dikurangi 1 dikalikan dengan 8 lalu apalagi AD sama dengan 1000 ditambah 136 yang merupakan hasil kali dari 17 dikali 8 kalian bisa lihat di slide ini ya sehingga menghasilkan apa AD sama dengan 1000 ditambah 136 menjadi 1136 oke simple ya guys nanti kita akan coba lagi dengan banyak latihan tebak aja ya karena bulan punya banyak banget latihan untuk kalian semua oke nah kalau misalnya kita mau menggambarkannya itu dengan garis ya kita mau lihatin panjang garis kamu bayangkan ya sebuah data 20 nih 20 dari A1 A2 A3 terus sampai A20 kemudian kita berikan nama dengan subscribe A namanya adalah A jadi dari 20 ini A1 A2 A3 sampai dengan A20 base addressnya berapa tadi 1000 berarti 1000 terletak di A1 ya kemudian berapa sih perbedaan antara satu nilai dengan satu nilai yang lain tuh yang membedakan indeksnya tadi 8 byte dalam hal ini ya dalam kita mau lihat dari soal yang pertama berarti A1 adalah 1000 A2 adalah 1008 berapa A3 1016 A4 1024 dan seterusnya paham ya nah bisa dilihat ya gambarnya dari sini di dalam soal ini ada gambar nah ini untuk penggambaran jawaban arai-arai yang khusus dimensi 1 jadi seperti itu panjang nih ya hasilnya tata sama yaitu 1136 oke kemudian ada pertanyaan kenapa kita byte datanya untuk masing-masing penilaian di dalam angka yang satu dengan yang lainnya berbeda yang kita sebut indeks tadi bytenya ada yang 8 kemudian mungkin ada yang 2 dan sebagainya karena memang ada 13 tipe data yang untuk khusus arai dimensi 1 dan arai dimensi 2 nah disini 13 data itu kita mulai dari boolean kalian tahu ya boolean itu yang kita ini siapa George Bull oke nah boolean itu nilai jumlah bytenya 1 kemudian ada char ada sign char unsign char ada integer terus sampai kepada long double yang nilai jumlah bytenya 10 tapi di dalam soal ada peraturan tidak bisa gampang untuk buat soal arai dimensi 1 dengan sembarangan tidak boleh harus merujuk kepada tipe data ini yaitu yang mana yang jumlah bytenya 1 2 4 8 dan 10 hanya 5 saja yang diperkenalkan diperkenalkan 1 2 4 8 dan 10 baru kita bisa membuat soal arai dimensi 1 itu dia jadi tidak sembarangan ya guys oke setelah itu kalian akan punya contoh-contoh dari soal arai dimensi 1 pada slide ini bisa dilihat dan harus dikerjakan loh ya nah sudah lihat ya oke banyak ya nah jumlah silahkan menikmati untuk mengerjakan arai dimensi 1 tidak usah khawatir ya karena kali ini saya menjelaskan teori untuk pertemuan 3 dan untuk pertemuan 4 maka kalau kalian sudah mengerti sudah mencoba menjawab soal dari arai dimensi 1 kita akan lanjut kepada arai dimensi 2 yang ada di pertemuan 4 nah apa sih sebenarnya arai dimensi 2 untuk arai dimensi 1 kalian tahu ya perhitungannya seperti tadi simple ya dengan rumus yang simple juga untuk arai dimensi 2 dia terdiri atas baris dan kolom ini punya rumus yang berbeda jadi rumus barisnya berbeda rumus kolomnya berbeda nanti akan saya tunjukkan ya tapi ini kalau kamu latihan terus menerus ini akan asik ya struktur data itu adalah makhluk luar yang asik oke kita kembali lagi ke laki ya laptop kita oke laki disini akan menjelaskan laki mengenai aray dimensi 2 yang tadi kita ada pemetaan di memorinya dengan 2 cara yaitu membelah per baris atau bahasa inggrisnya raw major order kemudian membelah per kolom atau kolom major order di dalam aray dimensi 2 seperti yang kalian lihat pada slide ya kalian bisa lihat ya pada slide ini A itu adalah himpunan yang di dalamnya ada 5 4 6 7 3 5 kemudian 9 29 bagaimana caranya pada saat kita membelah per baris kita belah ya per baris ya kita lihat dari sini ya per baris jadi seperti ini baris menghasilkan apa jadinya nah pertama adalah per baris 5 4 6 7 3 5 kemudian 9 29 seperti ini kalian bisa lihat nah itu membelah baris nah apa yang menjadi rumusan dari aray dimensi 2 yang baris oke laki rumusnya apa kita akan lihat AD sama dengan B ditambah dengan di dalam kurung ya P dikurangi 1 kenapa sih di dalam kurung guys karena yang di dalam kurung adalah bilangan yang harus kamu selesaikan lebih dulu oke lanjut dikali dengan Y jadi P Y B itu semua ada di soal ya nanti kamu perhatikan soalnya secara detail oke ditambah dengan di dalam kurung Ki dikurangi dengan 1 yang kemudian hasilnya nanti dikali dengan LD itu untuk baris loh baru 1 baris kolom beda lagi ya kalian bisa lihat di slide ini rumusnya kalau misalnya terlambat mencatat ya jadi bisa lihat di slide seperti ini ini untuk yang membelah baris jadi disini untuk aray dimensi 2 khusus 1 soal jawabannya 2 ya yaitu jawaban baris yang dengan rumus dan jawaban kolom dengan rumus kolom saya ulang ya untuk rumus dari baris adalah AD sama dengan B ditambah P dikurangi 1 dikali Y ditambah Ki dikurangi 1 dikali LD catat next untuk rumus kolom tinggal dibalik berarti AD sama dengan B ditambah Ki dikurangi 1 dikali dengan Y ditambah P dikurangi 1 dikali dengan LD ya ada lagi nih ya bisa kelihatan nih di slide oke ini untuk baris dengan kolom jadi perbedaan antara aray dimensi 1 dengan aray dimensi 2 itu cukup besar ya satu soal yang simple tetapi jawabannya berbeda untuk aray dimensi 2 dia lebih kompleks karena harus dihitung satu-satu berdasarkan baris dan dihitung satu-satu berdasarkan kolom oke kita akan main lagi next mengenai soal dari aray dimensi 2 itu kayak apa sih gitu ya sampai kita harus punya rumus 2 gitu ya baris dan kolom kalian bisa lihat di sini ya ini untuk contoh soal dari aray dimensi 2 dan jangan khawatir ya kamu bisa mengerjakan lebih banyak lagi karena saya punya soal yang banyak sekali mengenai aray dimensi 2 ya kita lihat contoh soalnya nih ya jika kita memiliki matriks A berordo X berordo Y dimana X nya adalah 55X 55 jadi bukan 55 dikali bukan ya tapi 55X dan Y nya adalah 78 best address untuk matriks tersebut adalah 1000 dan setiap nilai data membutuhkan 8 byte memory ingat ya jadi bisa 8 nanti bisa berubah menjadi 1 bisa 2 bisa 4 bisa 10 tergantung dari soal ya oke yang jadi pertanyaan di lokasi manakah awal nilai data A langsung aja ya di sini saya kasih nilainya 57 dan 71 disimpan itu adalah soal dari arah dimensi 2 ya jawabannya perhatikan rumus yang tadi sudah saya jelaskan 2 ya jawabannya baris dan kolor nah kita lihat ini untuk jawaban yang baris seperti ini dengan rumus yang kita masukkan dengan soal yang tadi sudah saya berikan kepada Anda yuk kita lihat untuk yang baris jawabannya seperti apa yaitu kita ke rumus dulu ya jangan lupa AD sama dengan B ditambah P dikurangi 1 dikali Y ditambah Ki dikurangi 1 dikalikan dengan LD sehingga AD sama dengan 1000 1000 dari mana oke benar base address ditambah 57 dikurangi dengan 1 57 itu dari soal ya dikurangi 1 adalah rumus kemudian dikalikan dengan 78 angka 78 diambil dari Y kemudian ditambahkan dengan hasil dari 71 dikurangi dengan 1 yang kemudian dikalikan dengan 88 jadi 8 itu adalah baik data ya lebar data nah kemudian perhatikan ini untuk sesuatu yang di dalam kurung di dalam matematik itu harus dihitung lebih dulu ya jadi jangan langsung hitung semua karena hasilnya akan berbeda ya jadi kamu harus satu persatu harus sabar oke next AD sama dengan 1000 ditambah tadi kita sudah ya 57 dikurangi 1 berapa 56 oke dikalikan dengan 78 menghasilkan 4368 lalu kita lihat 71 dikurangi 1 that's right 70 ya dikalikan dengan 8 ya tetapi nanti kita akan lihat satu persatu ya mau kita kali 8 nya itu bisa belakangan juga gak apa-apa oke next AD sama dengan 1000 ditambah dengan 4438 dikali 8 sehingga kita turun lagi ke bawah AD sama dengan 1000 ditambah 35 504 berapa jumlahnya yaitu AD hasil akhirnya adalah 36504 ya bisa dilihat di dalam slide ya tampilan slide ini rinsiannya ingat menghitungnya itu harus sabar ya satu persatu yang di dalam kurung harus kamu hitung dulu ya baru kemudian terakhir kamu kalikan dengan lewar data dan terakhir kamu tambahkan dengan best address oke sampai disini cukup paham paham oke ini baru rumus-baris loh ya oke mari kita langsung ke rumus kolom ingat ya untuk area dimensi 2 satu soal jawabannya 2 yaitu untuk baris dan untuk kolom nah baik kita lihat ini untuk kolom yang saya tadi bilang bahwa rumusnya itu dibalik kalian bisa lihat ya kita pilih disini rumus dari kolom AD sama dengan B ditambah Ki dikurangi 1 dikali Y ditambah P dikurangi 1 dikalikan dengan LD berapa nih kalau kita masukin nama yang tadi soal yuk kita lihat oke lucky ini saya selalu dibantu loh selama laptop saya ini ya lucky ya laptop kita oke AD selalu dengan 1000 ditambah dengan 71 dikurangi 1 dikali 78 ditambah 57 dikurangi 1 dikali dengan 8 nah ini kita lihat ya harus satu-satu loh jawabnya sehingga AD sama dengan 1000 ditambah 5460 yang didapat dari 71 dikurangi 1 70 ya dikali 78 oke ditambah dengan 57 dikurangi 1 adalah 56 oke kita lihat lagi disini dikalikan dengan lebar data nanti 8 hasilnya AD sama dengan 1000 ditambah dengan 5516 dikali dengan 8 berapa hasilnya 1000 ditambah 44128 menghasilkan 45128 rinciannya kamu bisa lihat nih disini ya kalau saya kecepatan ngomongnya udah kayak kereta api gitu ya kita bisa lihat dari sini nah ini nih arah dimensi 2 harus diperhatikan nih karena 1 soal 2 jawaban nah berikut ini saya akan berikan nih latihan tukas-tukas mandiri untuk kalian semua bisa nikmatin untuk bagaimana sih apakah saya ngerti apa enggak apakah saya bisa atau enggak nih pada saat saya mau menjalankan mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal arah bagaimana mudah bukan nah bisa dipraktekan ya jadi ini adalah teori untuk arah dimensi 1 di pertemuan ketiga dan arah dimensi 2 di pertemuan keempat jadi kita 2 minggu ya belajar mengenai arah ya tapi latihannya banyak loh saya berikan kepada kamu semua kamu seneng banget kan guys oke lah ya nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya pertemuan kelima ya tapi saya mau pastikan kalau kamu tuh udah seneng banget mengerjakan arah dan bisa banget untuk mengerjain arah oke kali ini saya berterima kasih kepada laptop saya laki laptop kita yang udah bantu saya nih dan kepada kalian semua guys yang udah perhatiin untuk bisa mempelajari sutur data mengenai arah di channel UR Universitas Raharjaya oke terima kasih banyak atas perhatiannya bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak